Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dudu Zulkifli dari Nema Identity dan Brand Alhamdulillah hingga saat ini saya sudah memiliki 600 lebih portfolio dari 35 kategori bisnis dan 18 tahun pengalamannya Nah dari mana saya memulai pengalaman ini sebagai seorang praktisi dalam brand Pertama saya belajar dari bisnis saya sendiri yaitu yang saya mulai dari tahun 2001 Saya bikin percetakan yang saya beri nama pada waktu itu adalah Tasnim Brand Nah Alhamdulillah tutup bankrut efektif efisien di tahun 2003 2 tahun saja usia bisnisnya Kenapa bankrut? Nah itu ada berbagai macam alasan penyebabnya Yang pertama adalah karena memang pada saat itu saya minim pengalaman Karena puluh lulus SMA langsung buka bisnis Nah tanpa pengalaman sama sekali saya hanya memudahkan nekat untuk buka percetakan Alasan kedua kenapa tutup penyebabnya adalah dikarenakan tidak memiliki guru mentor ya Seperti itu kenapa kok tidak memiliki itu padahal saya ingin sekali untuk belajar Tapi pada saat itu tidak ada tempat untuk belajar Untuk workshop seminar tidak ada apalagi internet pada saat itu tidak ada sama sekali tahun 2001 Sehingga saya hanya berbisnis hanya bermodalkan nekat saja Akhirnya tahun 2003 tutup bankrut efisien Di kemudian hari setelah saya memiliki Apa namanya Saya belajar kemana-mana Saya baru tahulah penyebab utama tutupnya bisnis itu Kenapa? Karena salah positioning Kemudian tahun 2003 Setelah bisnis saya tutup Tahun 2003 Saya belajar ilmu brand pertama kali dalam hidup saya Yaitu dari sebuah buku yang judulnya Positioning the battle for your mind Karangannya Jack Trout Satu kalimat yang boleh saya intisarikan dari buku itu adalah Intinya adalah Jack Trout mengatakan bahwa Positioning bukanlah ilmu merekayasa produk Tetapi merekayasa pikiran konsumen Dari situlah saya belajar Oh ternyata yang disebut positioning begitu Kemudian di tahun 2005 Saya buka bisnis baru Tapi alhamdulillah sudah memiliki pengalaman gagal Dan memiliki ilmu yang baru Yaitu ilmu positioning Saya buka percetakan Saya beri nama derajat celcius Alhamdulillah bisa berkembang hingga 7 cabang di tahun 2007 Dalam usianya hanya 2 tahun saja Hingga saat ini alhamdulillah bisnis ini masih eksis Derajat celcius ya percetakan itu Dari berbagai macam analisanya Menurut saya poin utama keberhasilannya Disebabkan karena positioning yang pas pada saat itu Hingga saat ini yang terus kemudian berkembang Apa namanya Positioningnya Kita adjustment terus menerus Untuk sesuai dengan kebutuhan market Dari keberhasilan saya bisa mengembangkan bisnis derajat celcius inilah Kemudian di tahun 2007-2008 Pada tahun-tahun itu Banyak yang meminta bantuan kepada saya Mas Duri tolong dong bikinin brand strategi untuk saya Mulailah di tahun-tahun 2007-2008 itu Hingga akhirnya saya memutuskan Oh karena makin banyak yang minta Oke lah saya bikinan bisnis brand consultant sekalian Maka lahirnya di tahun 2010 Neymar brand consultant Lahir atas permintaan seperti itu Di awal-awal Kami malah tidak Neymar tidak menerima jasa pembuatan logo Karena memang fokus kami pada saat itu adalah brand strategi Bukan jasa pembuatan logo Berbeda ya Jangan disamakan bahwa brand consultant adalah Konsultan pembuatan logo Dan hingga saat ini alhamdulillah Fokus saya 85% adalah di Neymar Bisnis-bisnis yang lain terhadap derajat celcius yang masih saya kelola Itu dikelola oleh Banyak dikelola oleh tim saya Jadi dari pengalaman yang saya ceritakan tadi Ilmu brand saya didapatkan adalah dari Sebagian besar didapatkan dari pengalaman berbisnis saya Mulai dari Taslim Brand Mulai era kedua yaitu derajat celcius Dan yang ketiga adalah di Neymar Saya menangani berbagai macam klien Sehingga mulai dibilang bahwa Ilmu brand saya bukanlah ilmu dari workshop yang di-workshopkan lagi Bukanlah yang saya dapatkan dari seminar Kemudian saya seminarkan lagi Bukan seperti itu Melainkan lebih banyak didapatkan dari pengalaman saya berbisnis Kenapa saya ingin membagikan pengalaman ini ke teman-teman UKM yang lain begitu ya Karena saya ingin teman-teman UKM ini brandnya dan bisnisnya berkembang Sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri Bukan diambil oleh brand lain yang notabene mungkin brand asing Jadi poin utama saya ingin membagikan ilmu saya, pengalaman saya adalah Karena saya ingin teman-teman UKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri Demikian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton